Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat FDLSN Salam Literasi Ayun Membaca Perkenalkan nama saya Yumi Prima Andriyana Dari SLP Negeri Purwantaro Kabupaten Bonokiri Provinsi Jawa Tengah Teman-teman semua hari ini Kami akan membuat pembelajaran Daring inovatif dari Singkong Dimana singkong itu banyak ditemukan Di daerah Bonokiri Singkong ini nanti akan menjadi Olahan atau makanan tradisional Yang juga akan Divariasi dengan ketan Dan juga kue mataroda Nah ini makanan ini Biasanya dinamakan lenjongan Tapi lenjongan sendiri sebenarnya Isinya banyak Variasinya banyak ada ketuknya Ada kelomponya tapi Ini menurut selera masing-masing Jadi Kita akan membuat yang simet saja Nanti ada Empat isian Yaitu Kue mataroda Ketan putih Ketan putam Dan juga jenit Bahan yang perlu disiapkan Untuk membuat lenjongan Antara lain 5 kg singkong yang sudah diparut 3 butir kelapa yang sudah diparut Pisang raja 1 kg ketan putih 1 kg ketan hitam Setengah kg tepung tapioca Setengah kg tepung terigu Garam Gula pasir Gula merah Vanili Pewarna makanan Daun pisang Dan jangan lupa Untuk penyajian Atau pengemasan Kita bisa memakai cup Baik teman-teman Yang pertama Kita akan membuat jurungnya dulu ya Kita ambil bahan dari Setengah kg gula merah Dan juga Setengah kg gula pasir Kita masukkan Ke dalam air Yang sudah dimasak Kira-kira airnya 1 liter Kita masukkan Semuanya Dan kita Dan kita akan menunggu Sampai menjadi Berbentuk gulali ya Jadi kental Nanti yang kita harapkan Jadi dari jurungnya Karena membuat jurungnya ini Membutuhkan waktu Nah sambil menunggu jurungnya Menjadi kental Kita akan membuat Kue matarodanya Teman-teman Kita pakai saling tangan Itu menggunakan Akan lebih genis ya Nah disini ada singkong Yang sudah diparut Kira-kira 5 kg Dan ini kelapa parut Kira-kira 1 butir kelapa parut Teman-teman Nah kita campurkan Kedalam baskom Yang lebih besar Kelapanya juga ya Seperti ini Selanjutnya Kita Siapkan Alatnya Bahannya Untuk rasa manis Dicampuri gula pasir Kita akan mengambil gula pasir Untuk gula pasir sendiri Kira-kira 600 gram Kita campur sampai merata Dan jangan lupa Kita beri Panili Panili Ini digunakan Untuk menambah aroma Agar Lebih harum Kita campurkan Sekitar 1 sendok Teh ya Kita campur Teman-teman Adonan yang sudah tercampur rata ini tadi Kita bagi menjadi 3 bagian Yang masing-masing Yang masing-masing nanti Akan kita beri warna yang berbeda Setelah itu kita beri warna Yang ini kuning Merah muda Dan juga hijau Lalu kita rapakan Biar warnanya cantik Pewarna yang digunakan Khusus untuk pewarna makanan Ya teman-teman Lanjutnya warna hijau Sampai merata Ataupun sesuai selera ya Setelah 3 adonan ini sudah tercampur rata Dan sudah berwarna Kita akan membuat kuenya Baik teman-teman Setelah warnanya sudah tercampur rata Kita akan mulai membungkusnya Kita ambil 2 lembar daun pisang Kita akan buat yang warna hijau terlebih dahulu Ambil 1 cendol Kita pintikan Kemudian kita isi dengan pisang raja Usahakan jangan terlalu tipis Atau jangan terlalu sedikit ya Karena kalau terlalu tipis Setelah dingin nanti Untuk mengirisnya itu bisa pecah Jadi usahakan Kita tutup rapat Setelah itu kita bungkus Nah lakukan semua bahan Atau semua bahan ini dibungkus seperti yang Sudah jadi seperti ini Dan agar lebih rapi Dan memudangnya untuk menghukusnya Kita rapikan dulu Jangan jara memotong Seperti ini Setelah bahan-bahan sudah tergungkus rapi Teman-teman Kita akan mulai menghukusnya Usahakan airnya tadi sudah panas ya Sudah panas ya Kita tata seperti ini Biar matenya itu merata Kita susun juga-tiga Berlawanan arah Baik kita akan menghukusnya Kurang lebih 20 menit Untuk campuran yang kedua Kita akan buat ketan Yaitu ketan putih dan ketan hitam Nanti kita masak sendiri-sendiri Atau terpisah Nah bahannya Ada ketan putih Ketan hitam Kelapa parus Dan juga garam Kita akan menghukus ketannya Terlebih dahulu Jangan lupa ya teman-teman Alangkah baiknya Ketan itu harus direndam dahulu Satu malam Sebelum dimasak Nah setelah diduji Dan diculiskan Kita akan menghukusnya Setengah matang Terlebih dahulu Kita tunggu Kira-kira 15 menit Gula yang sudah kita masak pagi Sekarang sudah mulai menjadi Bentuk setengah karamel Seperti ini Ini tandanya Gulanya Atau jurnanya Sudah matang Kita matikan komponnya Diamkan sebentar Kemudian Kita akan Menyari Kenapa kita buat Setengah karamel Karena ini Nanti kalau sudah dingin Akan berbentuk karamel Jangan ditutup Kita diamkan Biar dingin terlebih dahulu Teman-teman Sekarang kita lihat Setelah sekitar 20 menit Kue roda Ini di berbagai daerah Ini namanya Banyak sekali Ya mungkin ada yang Kue mata sapi Kue mata kerbo Ada kue roda Dan juga ada yang Namai Satriam ujung Ya ini Kita lihat Karena daunnya Sudah berubah warna Ini Tandanya sudah Matang Jadi kita bisa Meniriskan Kita kebutuhan dulu Apa ini Kita tiriskan Yang sudah matang Kedalam loyang Setelah itu Kita diamkan Sampai Benar-benar dingin Agar mudah Untuk mengirisnya Teman-teman Sekarang kita lihat Ketanya sudah Mulai semang mata Kita matikan Apinya Terlebih dahulu Nah Ini kita Ambil Untuk kemudian Nanti dicampur Dengan Lapa parut Sekarang kita Masukkan Jangan lupa Airnya Kira-kira 200 gram Kita masukkan Lapa parutnya Sepengah saja Kemudian Barangnya Kita bisa Menyapurkan Kedalam Air Kira-kira 2 sendok Ini agar Rasak dari Tepan yang sendiri Itu Buru Setelah Lapa parut Dan garam Sudah tercampur Kita kembali Mengupusnya Untuk Kematangan Kita tunggu Kira-kira 15 menit Teman-teman Setelah 15 menit Kita lihat Tepat Burunya Sudah Matang Nah Ini kita Matikan Kompornya Dan kita Pindahkan Kedalam Rastro Selanjutnya Selanjutnya Kita masak Untuk ketah Untuk ketah Hitam Caranya Hampir Sama Kita Tiskan Dan Kita Masukkan Kedalam Panci Kita Tunggu Fokus Ketah Hikam Kita tunggu Selama 20 menit Untuk ketah Hikamnya Sekarang kita Kita lihat Sudah setengah Mata Ini kita Matikan Kompornya Terlebih dahulu Dan kita Tiriskan Untuk Ditambahi Garam Untuk Memasak Kesan Sendiri Mungkin Ada Beberapa Cara Variasi Ya Menggunakan Cara Terlebih dahulu Kita Tambahkan Satu Sendok Garam Dan Air Terlebih dahulu Terlebih dahulu Kemudian kita Coba benar-benar tercampur Setelah tercampur rata Mari kita Kukus Lagi Sambil kita Cek Apakah Airnya Yang Di bawah Masak Masih Agak Tentu Caya Kalau Sudah Tentu Kita Tambahkan Di bawah Air Terlebih dahulu Kita Kukus Kurang 15 Minit Teman-teman Kita Lihat Sekarang Kepan Bekannya Sudah Mulai Matan Sudah Matan Kita Matikan Kompor Dan Kita Selanjutnya Selanjutnya Untuk Yang Makanan Terakhir Adolong Ini Adolong Sinil Bahannya Ada Tepung Tapioca Tepung Terigu Air Panas Terwarna Vanili Dan Juga Garam Nah Pertama Kita Siapkan Tepung Papioca Dan Tepung Terigu Perbandingannya Satu Banding Satu Kira-kira Setengah Kilogram Dari Untuk Perbandingan Peratunya Bisa Selat Selera Kita Masukkan Dulu Garam Vanili dan kita larutkan dengan air panas kita masukkan tambahkan air panas sampai bahan ini adonannya menjadi kalis setelah kalis seperti ini teman-teman kita lihat ya adonan tadi sudah kalis kita bagiin menjadi 3 bagian dan kita beri warna yang berbeda sambil menunggu aduan yang jadi jangan lupa kita panaskan lebih gaulu air untuk memasak jenilnya nah kita sambutan warna sampai benar-benar tetap selamat menikmati selamat menikmati jenil yang sudah naik ke atas seperti ini tandanya sudah matang api kita pilihkan dan kita ambil dan kita paring disini kita tiriskan kita tiriskan dan ratukan dengan cara yang sama pada kedua adonan selanjutnya teman-teman seperti ini jenilnya sudah matang pagi nah selanjutnya kita akan mulai penyajian teman-teman kita sudah sampai ke bagian pengemasan kita lihat untuk bahan-bahannya tadi ya sudah siap semuanya ini ada jurunya yang tadi sudah berbentuk karamat seperti ini terus ketan putih ketan hitam kue mataroda dan jenil sudah siap untuk pengemasan mari kita mulai pengemasan hari ini nah untuk kue matarodanya setelah dingin kita bisa buka seperti ini ya lalu kita tiris tirisnya bisa memanjang atau sesuai selera selamat menikmati kita tirisnya bisa di atas disini lakukan pada semua kue mata rupi seperti ini ya sekarang kita mulai pengemasan kita ambil cupnya ukurannya sesuai selera teman-teman semua kita lapisi dengan daun pisang biar harum dan juga tidak lengket kita ambil ketan putih secukupnya kita letakkan disini lalu ketan hitamnya seperti ini kita beli kue matarodanya kita warna-warni ya biar gambirannya cantik bisa 4, 3, atau sesuai selera lalu kita turi cengil juga warna-warni setelah itu kita taburi kelapa menyeluruh seperti ini lalu kita siram dengan gula atau juru karamadati kita beri gabuk seperti ini kita tutup untuk cupnya itu bisa diberi stiker sesuai keinginan kita jika untuk dijual nah kemasan seperti ini tadi jika untuk langsung dimakan ya teman-teman lalu bagaimana kalau untuk dijual itu biasanya kelapa dan guluhnya atau gula karamadatnya ini dibisah akan saya contohkan kita ambil ketan putih seperti tadi ketan hitam lalu kue senil kita campur warnanya biar campur nah ini kita kita pisahkan kelapa parutnya kita bungkus seperti ini nah ini kita taruh di samping sini dan juga karamelnya bisa dibungkus dengan plastik kita beri gabuk dan kita beri jadi tidak usah tabuk basi ya teman-teman ini packaging untuk langsung dimakan ataupun untuk dimakan nanti seperti ini nah demikian materi pembelajaran tadi semoga bermanfaat jangan lupa dukungannya untuk like subscribe komen dan share ke semua keluarga teman dan sahabat semua terima kasih sahabat FGLSN salam interasi ayo membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati